Dewi Maut, jilid 15. Plak, krek, ges. Kakek berpakaian putih ini hanya mengangkat lengannya menangkis dan tongkat ular itu patah-patah sedangkan jeng hawe asian jin terlempar ke belakang. Si keparat laknat jeng hawe asian jin berteriak dan kini dia berdiri berhadapan dengan kakek berpakaian putih yang kelihatan tenang-tenang saja itu. Sababat, kau insyaflah betapa kedua kakimu sudah berada di lumpur kesesatan. Masih belum terlambat bagi siapapun untuk keluar dari lumpur kesesatan dan kembali ke jalan kebenaran, kakek itu berkata, suaranya halus dan lembut. Akan tetapi jeng hawe asian jin mengeluarkan suara gerengan bagi seekor serigala terluka. Manusia sombong, lihatlah ini, dan engkau akan mati menjadi setan penasaran. Tio San mengeluarkan seruan kaget dan Mei Lan menjerit ketakutan ketika dari kedua tangan kakek itu kini muncul seekor binatang seperti naga, matanya bercahaya, mulutnya mengeluarkan api bernyala-nyala, kemudian naga itu menerkam ke arah si kakek yang menghadapinya dengan tenang. Kembali kakek itu hanya mengangkat tangannya untuk menangkis, menyambut naga yang dahsyat itu sambil berseru. Sian Chai Segala kepalsuan akan menghancurkan diri sendiri, orang murtad. Dar Naga itu meledak dan lenyap, dan jeng hawe asian jin terbanting ke atas tanah, dari mulut, hidung serta telinganya mengalir darah, lalu dia berkelojotan seperti orang sekarat. Kakek itu menggelengkan kepalanya sambil menarik napas panjang, kemudian dia membalikan tubuhnya dan sekali rabah saja belenggu kaki dan tangan Mei Lan patah semua. Locian pual, teo cuyak Mei Lan mengaturkan terima kasih, darah remaja itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu yang memandangnya dengan tersenyum. Sementara itu, orang-orang dusun yang tadi sekaligus sadar kembali dan seakan-akan semua imbil serta roh jahat yang memasuki tubuh mereka lari minggat terusir oleh pekek dasyat dari kakek tadi, kini kelihatan panik, mencari pasangan atau suami istri masing-masing, menyambar pakaian mereka lantas lari pontang-panting meninggalkan tempat itu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah berada dalam keadaan sadar, tentu saja mereka menjadi amat ketakutan melihat pertempuran tadi. Apalagi ketika para anak buah jeng HW Apang yang tujuh orang itu kini sudah berteriak-teriak marah melihat ketua mereka roboh dan dengan senjata di tangan mereka sudah maju untuk menerjang kakek berpakaian putih itu. Akan tetapi tiba-tiba tampak sinar pedang berkelebat dan robohlah empat orang anggota jeng HW Apang. Semua orang terkejut lalu memandang, dan ternyata tiosan yang sudah menghadang di hadapan mereka. Serentak mereka maju mengeroyok dan mengamuklah pemuda itu. Kini setelah dia tidak lagi berada di bawah pengaruh sihir, jelas kelihatan betapa hebatnya pemuda ini memainkan pedangnya. Tubuhnya berkelebatan ke sana sini dan pedangnya yang tertimpa sinar bulan itu bergulung-belung laksana seekor naga mengamuk. Tangan kirinya pun tidak tinggal diam dan setiap kali pukulan tangan kirinya itu mengenai tubuh seorang pengeroyok, tentu yang terpukul itu roboh dan tak dapat bangun kembali karena pemuda itu memukul dengan pengerahan wakang yang amat kuat. Baru tampak bahwa pemuda itu sesungguhnya adalah seorang pendekar muda yang amat lihai sehingga gentarlah hati semua pengeroyoknya. Sesudah 12 orang roboh dan tewas, yang 5 orang cepat melarikan diri tunggang-langgang. Keparat keji, hendak lari kemana kalian pemuda lihai itu hendak mengejar, akan tetapi terdengar suara halus menjegahnya. Cukup, si Chu. Cukup mengerikan pembunuhan-pembunuhan ini. Tio San menghentikan pengejarannya dan menengok. Dia hanya melihat kakek tua renta tadi menuntun mailan lantas sekali berkelebat kakek itu lenyap dari tempat itu, tangan kanan menuntun gadis tadi, tangan kiri membawa sebuah peti hitam yang tadi berada di atas meja dekat ketua jeng HW Apang. Tio San maklum bahwa kakek tadi adalah seorang yang amat sakti, maka dia cepat-cepat berlutut kemudian berseru ke arah menghilangnya kakek itu. Teo Chu mohon tanya nama Lo Chiampo yang mulia. Hening sejenak, kemudian, seperti terbawa angin bersilir, terdengarlah olehnya jawaban halus. Ayuh, apalah artinya nama? Jangan khawatir, si Chu, gadis ini berada di bawah perlindungan Bun Hoa Tosu. Ah Tio San terkejut dan sampai lama dia berlutut di situ. Pernah dia mendengar dari ayahnya bahwa yang bernama Bun Hoa Tosu, yang sampai kini tidak ada orang tahu di mana tempat tinggalnya, entah masih hidup ataukah sudah mati, adalah seorang yang mempunyai kesaktian luar biasa, dan kakek itu adalah bekas ketua Hoa San Pai, satu di antara tokoh-tokoh besar sejak puluhan tahun yang lalu. Pemuda ini adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi dia masih hijau dan belum ada nama di dalam dunia Kang O, karena baru sekarang dia diperkenankan oleh ayahnya yang sekaligus menjadi gurunya sendiri untuk merantau. Tio San adalah putera tunggal dari Banking KWI Tio Hokguan, bekas pengawal Panglima DHOO yang mendapat kepercayaan penuh dan yang memiliki kepandayan tinggi. Seperti sudah diceritakan pada bagian depan dari cerita ini, bekas pengawal Banking KWI, setan bertenaga selaksakati, Tio Hokguan itu bersama Hang KHAI Hoa Tsu kebetulan sedang bersama-sama mengunjungi Chin Ling San pada waktu mereka melihat tokoh-tokoh Chin Ling Pai, yaitu tujuh orang dari capitohan sudah tewas terbunuh oleh mereka yang menamakan dirinya lima bayangan dewa. Tio Hokguan turut merasa berduka dan marah. Akan tetapi karena dia sendiri merasa bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk turun tangan sendiri, maka dia segera pulang ke rumahnya dan mengutus putera tunggalnya itu untuk mewakili dia membantu Chin Ling Pai Guna mencari lima bayangan dewa dan membasmi orang-orang jahat itu. Tio San adalah seorang pemuda yang berusia 20 tahun, berperawakan tegap dan bersikap gagah. Wajahnya tidak terlalu tampan, matanya terlalu sipit persis seperti matu ayahnya, akan tetapi matu yang kecil itu bersinar tajam dan wajahnya yang biasa saja itu membayangkan kegagahan, kejujuran, sikapnya halus akan tetapi tegas dan terbuka. Setelah dapat menenteramkan hatinya yang terguncang akibat kagum mendengar bahwa kakek yang menolong darah remaja tadi ternyata adalah manusia sakti Bunho Atosu, Tio San lalu bangkit berdiri dan memeriksa keadaan di tempat itu. Kakek Gundul yang seperti iblis itu, Jeng Hwe Asyan Jin telah tewas karena ilmu sihirnya yang membalik dan menyerang dirinya sendiri tadi, dan amukannya tadi telah membuat 12 orang pembantu kakek Gundul itu tewas semua. Teringatlah dia akan kare persembahyangan mereka yang menyeramkan tadi, dan di akhiran apakah roh 13 orang ini benar-benar akan diterima oleh roh-roh halus itu dan diberi tempat yang enak, yang jelas mereka itu mati dalam keadaan yang tidak enak dilihat akibat dari perbuatan mereka sendiri. Tio San lalu menyalakan api dan membakar semua bangunan di perkampungan yang penuh kemaksiatan ini sehingga api berkobar tinggi membakar bangunan-bangunan itu berikut mayat 13 orang Jeng Hwe Apang. Dia sendiri lalu pergi dari situ. Pada keesokan harinya, Tio San pergi mengunjungi dua buah dusun di sebelah selatan dan utara bukit, yaitu dusun Liong Siung dan Beng Nam Yung. Ditemuinya kepala-kepala dusun itu kemudian diceritakannya tentang penduduk yang telah terpikat menjadi anggota perkumpulan pemuja iblis itu. Dia menganjurkan kepada kepala-kepala dusun itu supaya memperingatkan penduduknya agar jangan sampai mudah terpikat lagi oleh orang-orang jahat yang berlindung di balik perkumpulan-perkumpulan kebatinan yang menyesatkan dengan membonceng kebodohan dan ketahilan para penduduk dusun. Setelah pemuda itu menceritakan bahwa perkumpulan itu telah dibasmi dan dibakar, dua orang kepala dusun segera mengaturkan terima kasih dan tentu saja mereka lalu berani bertindak. Para penduduk dusun dikumpulkan dan mereka yang pernah menjadi anggota Jeng Hwe Apang ditegur dan diancam hukuman apabila masih berani melanjutkan upacara sembahyangan yang menyesatkan itu. Tio San lalu melanjutkan perjalanannya, memasuki dunia Kang Ong sambil mencari-cari di mana adanya lima bayangan dewa yang telah mengacau Chin Ling Pai dan telah mencuri pedang Siang Bok Kiam. Dengan pakaian kotor terkenal lumpur yang basah dan kini sudah kering lagi, Kun Ling duduk bersilah di depan kuburan istrinya tercinta. Dia sudah dapat menekan kedukaannya yang sangat hebat. Wajahnya pucat sekali, matanya kehilangan geirah hidup dan dalam waktu tiga hari saja rambut di kepalanya sudah banyak yang menjadi putih. Duka maupun suka timbul dari pikiran. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, yang menimpa diri manusia, adalah peristiwa yang sudah terjadi, yang merupakan fakta dan yang setelah terjadi tidak lagi dapat dirubah oleh siapapun juga. Apakah peristiwa itu mendatangkan duka maupun suka, tergantung sepenuhnya pada penanggapan manusia terhadap fakta itu. Jika pikiran yang menanggapi, maka timbulah duka atau suka. Pikiran mengingat-ingat, membanding-bandingkan keadaan sebelum dan sesudah peristiwa terjadi, kerugian bagi dirinya sendiri, yang menyenangkan dan yang menyedihkan, yang semuanya itu berpusat pada diri pribadi. Sama sekali tak ada gunanya menenggelamkan diri di dalam gelombang suka-duka yang diakibatkan oleh permainan pikiran yang mengingat-ingat. Di dalam hal kematian seorang yang kita cinta, kalau memang benar kita mencinta orang yang mati itu, mencinta demi dia, bukan demi diri sendiri, kiranya berduka demi si mati adalah tidak wajar, karena kita tidak tahu apakah benar keadaannya itu patut kita dukakan. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya sesudah mati, agaknya tak akan lebih buruk daripada waktu hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesengsaraan ini, maka kedukaan kita biasanya ditujukan kepada rasa ibadiri karena kita ditinggalkan orang yang kita cinta, karena kita kehilangan seorang yang memberi kesenangan pada kita. Biasanya, sudah menjadi pendapat umum bahwa rasa duka macam ini, yang sebetulnya mendukakan diri sendiri, dianggap sebagai tanda cinta kepada si mati. Padahal, faktanya si mati tetap mati dan tak akan berubah oleh tangis air mati darah kita. Betapapun pahit kenyataan ini, akan tetapi sudah sepatutnya kalau kita membuka mati akan kenyataan hidup yang serba palsu ini sehingga kita sadar apa yang kita lakukan. Yap Kun Leong adalah seorang pendekar yang mempunyai kepandaian dan memiliki batin yang kuat. Akan tetapi malah petaka yang menimpa dirinya terlalu hebat baginya. Istrinya yang terkasih tewas terbunuh orang, dan puterinya yang tercinta melarikan diri tanpa ada yang tahu apa yang menyebabkannya. Karena itu pukulan batin ini membuat dia seperti lumpuh dan kehilangan semangat. Pada saat itu dia sudah berhasil menekan kehancuran hatinya dan sudah pula mengambil keputusan untuk meninggalkan kuburan istrinya dan pergi mencari Melan lebih dahulu sebelum menyelidiki tentang kematian istrinya yang amat aneh. Karena betapapun juga, dia masih sangsi apakah benar Giokeng sampai hati membunuh istrinya. Dan andai kata benar Giokeng yang membunuh Hang Ing, apapula yang menjadi penyebabnya karena sepanjang pengetahuannya, istrinya tidak punya hubungan dengan puteri ketua Cien Ling Pai itu. Yap Kun Leong, apa yang kau lakukan di sini? Pertanyaan yang tiba-tiba dengan suara besar dan nyarin serta mengandung getaran amat kuat ini mengejutkan Kun Leong. Cepat dia meloncat berdiri membalikan tubuhnya, akan tetapi betapa kaget dan herannya ketika dia melihat bahwa yang menegurnya itu bukan lain adalah Kok Beng lama pendeta sakti dari Tibet yang menjadi ayah mertuanya itu. Tentu saja kehadiran orang ini seolah-olah merobek lagi luka di hatinya yang sudah mulai mengering dan dia lalu menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Gau, gaau, ahaha. Hang Ing, istriku dia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saking sedihnya pendekar ini sudah terguling dan roboh pingsan lagi. Huh, cengeng dan lemah Kok Beng lama bersungut-sungut. Dengan langkah-langkah lebar dia menghampiri Kun Leong, memeriksa detak jantung dan pernapasan, dan dia kaget juga memperoleh kenyataan bahwa menantunya itu ternyata mengalami tekanan batin yang amat hebat. Cepat dia lalu menotok beberapa jalan darah di tengkuk dan punggung sehingga Kun Leong siuman kembali. Bocah lemah, hayo lekas katakan mengapa engkau menjadi begini cengeng dan lemah, menangis di kuburan. Kuburan siapa yang kau tangisi ini kakek itu menuding ke arah gundukan tanah yang masih baru itu. Gau, ayah mertua, ini, ini adalah kuburan. Hang Ing, kedua matu yang lebar itu terbelalak dan alis yang tebal itu terangkat ke atas. Hah tanda seru. Apa kau bilang? Hang Ing, dia, dia tewas terbunuh orang ketika saya sedang pergi, Kun Leong berlutut sambil menutupi mukanya. Dan kau sudah membalas kematiannya? Sudah kau tangkap pembunuhnya? Saya, saya belum tahu siapa dia. Bodoh. Cengeng. Hentikan tangismu dan cepat ceritakan apa yang telah terjadi atas diri anakku, Hang Ing. Suara kakek raksasa itu bagaikan petir menyambar-nyambar, nyaring dan menggetarkan jantung sehingga mengejutkan Kun Leong yang segera maklum betapa marah hati ayah mertuanya ini. Saya sedang pergi meninggalkan rumah untuk menemui adik saya, dia lantas bercerita dan menguatkan hatinya sedapat mungkin, ketika saya pulang, saya mendapatkan istri saya, telah tewas. Menurut penuturan dua orang pelayan di rumah, Hang Ing kedatangan seorang tamu, yaitu putri ketua Cien Ling Pai, Cia Gio Keng kakak dari Cia Bun Hou murid Gak Hou sendiri, dan menurut dua orang pelayan, lalu terjadi pertengkaran bahkan kemudian perkelahian antara istri saya dan Gio Keng, dan, dan dua orang pelayan itu yang hendak melera juga dipukul tingsan. Pada saat mereka siuman Gio Keng sudah tidak ada dan, dan Hang Ing sudah tewas dengan dada terluka tusukan pedang. Dan engkau hanya menangis di sini? Keparat, percuma saja ku berikan anakku menjadi istrimu. Gak Hu! Des! Tubuh Kun Leong mencelat dan bergulingan di atas tanah akibat terkena tendangan ayah mertuanya itu. Keparat engkau, istrinya dibunuh orang, hanya menangis saja di depan kuburan seperti anak kecil, dan pembunuhnya kau biarkan saja. Hem, manusia lemah macam engkau ini pantasnya kubunuh sekalian. Kok beng lama yang sudah seperti gelas saking marahnya mendengar puterinya dibunuh orang sedangkan anak mantunya diam saja dan hanya berkabung di situ tanpa membalas kematian itu, sudah meloncat dekat sambil mengirim pukulan ke arah kepala Kun Leong. Kalau pukulan ini dibiarkan saja dan mengenai kepala Kun Leong, tak dapat disangsikan lagi pendekar itu tentu akan tewas seketika, menyusul nyawa istrinya. Alangkah akan senangnya kalau begitu, pikir Kun Leong. Akan tetapi dia teringat akan puterinya, Mei Lan, maka cepat dia mengangkat lengannya menangkis. Des! Kembali dia terpental dan bergulingan, akan tetapi tubuh kok beng lama tergetar juga. Tahan dulu, Gak Hu. Bukannya saya tidak mau membalaskan kematian istri saya yang tercinta? Akan tetapi urusan ini amat aneh dan mencurigakan. Saya mengenal betul Gio Keng, kiranya mustahil kalau dia membunuh Hang Ing dan juga anak saya, Mei Lan, pada malam hari itu lenyap pula meninggalkan rumah. Karena hati saya masih terlalu berduka atas kematian Hang Ing, maka sampai ini hari saya berada di sini. Cukup, apa gunanya tangis-tangisan ini? Hayo, kita ajak saksi-saksi itu pergi mengambil Gio Keng dan minta keadilan kepada ketua Chin Ling Pai Kodeng lama kemudian memegang pergelangan tangan Kun Leong dan langsung menyeret pendekar itu pulang ke rumahnya. Kun Leong menahan air matanya ketika dia menoleh dan meninggalkan kuburan istrinya, kemudian terpaksa dia pun harus mengerahkan ilmu berlari cepat karena mertuanya itu berlari cepat sekali. Giam Tun dan Hyuma, dua orang pelayan dan pembantu di rumah Kun Leong, menjadi terkejut dan ketakutan ketika secara kasar kakek raksasa itu memaksa mereka untuk ikut pergi pada saat itu juga, sama sekali tidak memberi waktu kepada mereka untuk berganti pakaian dan membawa bekal. Kun Leong segera membersihkan diri dan berganti pakaian, kemudian mereka berangkat pada hari itu juga, menuju ke kota Xin Yang yang terletak di kaki pegunungan Tapiesan. Di dalam perjalanan, dua orang pelayan itu diminta oleh Kok Beng Lama menceritakan lagi pengalaman mereka pada malam hari terbunuhnya Hang Ing itu. Karena melakukan perjalanan bersama Giam Tun dan Hyuma, tentu saja perjalanan itu tidak dapat dilakukan dengan cepat dan hal ini membuat Kok Beng Lama menjadi tidak sabar dan seringkali dia mengomel. Semenjak ditinggal pergi Chia Bun Ho, muridnya yang oleh ayahnya dipanggil pulang ke Chin Ling San, pendetat tua ini merasa kesetian sekali di Tibet. Ia seringkali merasa gelisah dan disiksa oleh kesunyian yang ditimbulkan oleh pikirannya sendiri. Kesunyian timbul kalau kita terikat oleh sesuatu atau seseorang kemudian kita berpisah dari sesuatu atau seseorang itu. Memang berat akibatnya apabila kita terikat yang sama halnya dengan kebiasaan sehingga membuat kita terbius dan sukar melepaskan diri atau berjauhan dengan yang sudah mengikat kita. Terpisah dari seseorang yang mengikat kita membuat kita merasa kesetian dan derita dari kesetian ini memang amat hebat. Bahkan seorang sakti seperti Kok Beng Lama sekalipun tak dapat menahan derita akibat kesetian ini. Pikirannya tiada hentinya mengenangkan orang yang telah mengikat hatinya, yang kini pergi, tiada henti membayangkan waktu Bun Ho masih berada di dekatnya membayangkan segala perasaan gembira dan senang di waktu pemuda itu masih menjadi muridnya dan dekat dengan dia. Kenangan dan bayangan akan semua ini membuat hidupnya menjadi sunyi dan kosong, dan dia merasa tidak kerasan lagi berada di Tibet. Maka dia lalu turun gunung dan pergi ke timur, tidak kuat melawan kesunyian yang melanda hatinya. Dan munculah di adik kota Lengkok, tempat tinggal Yapkun Liong, mantunya. Bahagia hanya dapat dirasakan oleh orang yang bebas dari segala ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin. Bukan berarti bahwa kita harus acuh atau tidak peduli, sama sekali tidak. Bahkan sebaliknya, orang yang bebas dari segala ikatan memperhatikan apapun yang terjadi di luar dan dalam dirinya tidak dapat memilih-milih dan pilih kasih. Orang yang bebas dari ikatan adalah orang yang sendirian, bukan berarti mengasingkan diri. Ikatan hanya memperbudak diri. Tia Gilkeng tinggal di Sinyang, dekat sungai Huai, di kaki pegunungan Tapie San, bersama suaminya, Li Kongtek dan dua orang anaknya. Mereka mempunyai dua orang anak, yang pertama adalah seorang anak laki-laki bernama Li Seng, sedangkan yang kedua adalah seorang perempuan yang diberi nama Li Chiausi. Li Seng berusia 12 tahun sedangkan adiknya berusia 10 tahun. Selama belasan tahun berumah tangga, suami istri ini hidup dengan rukun dan tenteram di kota itu. Li Kongtek bekerja sebagai pedagang kayu bangunan yang banyak terdapat di Tapie San dan seringkali mengirimkan kayu-kayu balok melalui sungai Huai hingga ke kota-kota lain. Kehidupan keluarga Li ini tenteram dan berkecukupan, dan barulah timbul gelombang dalam kehidupan mereka ketika mereka menerima undangan tokoh Godipai, yaitu Fo Ali It, Tiausu di Wuhan. Di tempat ini, tanpa disangka-sangka, Gio Keng bentrok dengan Yap In Hong, adik Kun Leong yang ketika itu telah bersikap keras sehingga dianggap menghina adik kandungnya di depan umum. Maka sepulangnya dari kota Wuhan, Gio Keng yang memang beratak keras itu segera pergi ke lengkok dengan maksud mengunjungi Kun Leong dan menegur adik pendekar ini. Akan tetapi Kun Leong kebetulan tidak ada sehingga terjadilah peristiwa hebat di rumah pendekar itu yang mengakibatkan kematian Hong In ketika Kun Leong, Kok Beng Lama, serta dua orang pembantu rumah tangga Kun Leong tiba di depan rumah mereka, Gio Keng dan suaminya cepat keluar menyambut. Wajah Gio Keng merah sekali tanda bahwa dia merasa terguncang hatinya karena dia maklum bahwa tentu Kun Leong datang hendak menegurnya yang pernah marah-marah kepada istrinya, bahkan sudah memukul pingsan istri Kun Leong di dalam pertempuran antara mereka. Akan tetapi karena hatinya masih panas teringat akan sikap adik pendekar ini di dalam pesta, dia tidak merasa menyesal, bahkan begitu berjumpa dia lantas menudingkan jari telunjuknya kepada Kun Leong sambil berkata, Yap Kun Leong, bagus sekali ya perbuatan adikmu yang bernama In Hong itu. Akan tetapi sebelum Kun Leong menjawab, Kok Beng Lama sudah melangkah maju dan berkata dengan suaranya ring, matanya terbelalak lebar, apakah hengkau yang bernama Chia Gio Keng? Gio Keng terkejut, memandang pendekta berbaju lama warna merah ini, hatinya meragu, kemudian bertanya, Siapakah lo Chiam Pua ini? Dia adalah hayah mertuaku, Kok Beng Lama. Guru Bun Ho Gio Keng terkejut dan memberi hormat, juga suaminya memberi hormat. Tidak perlu banyak penghormatan yang palsu itu. Chia Gio Keng, engkau tentu pernah mendengar bahwa Pet Hang Ing adalah anakku, bukan pendekta itu bertanya, suaranya kaku dan dingin. Gio Keng mengangguk dan taulah dia sekarang kenapa kakek yang dia dengar adalah guru dari Bun Ho, seorang pendekta lama di Tibet yang sakti ini, datang bersama Kun Leong. Agaknya kakek ini pun hendak mencampuri urusan itu. Chia Gio Keng, demi Tuhan dan segala dewa, mengapa engkau membunuh anakku? Gio Keng terkejut sekali, segera menoleh kepada Kun Leong dengan penuh pertanyaan. Juga Li Kong Tek yang sejak tadi hanya mendengarkan, mendengar bentakan kakek itu menjadi kaget sekali dan dia sudah melangkah maju dan bertanya kepada Kun Leong. Saudara Kun Leong, apa artinya semua itu? Siapa membunuh siapa? Kun Leong menjawab sambil memandang kepada Gio Keng dengan sinar mata penuh selidik. Yang terbunuh adalah istriku, Hang Ing dan yang membunuh agaknya adalah Gio Keng. Ih Gio Keng berseru kaget sekali, matanya terbelalak memandang Kun Leong. Ahli Kong Tek sebaliknya kini menoleh dan memandang istrinya dengan alis berkerut. Istrinya sudah menceritakan kepadanya tentang kunjungannya ke lengkok dan tentang percepcokannya dengan istri Kun Leong. Istrinya yang jujur menceritakan segalanya, betapa dalam kemarahannya dia membuka rahasia mailan sehingga nyonya Kun Leong marah dan mereka bertanding sampai akhirnya dia merobohkan Hang Ing hingga pingsan bersama dua orang pelayannya. Untuk hal itu, Li Kong Tek telah menegur istrinya dengan keras dan dia bersedia untuk meminta maaf kepada Kun Leong. Siapa tahu sekarang kenyataannya bahkan lebih hebat lagi. Istri Kun Leong tewas dan yang disangka menjadi pembunuhnya adalah Gio Keng. Bukan agaknya lagi kot Beng lama berkata, jelas bahwanya muda yang keras hati inilah yang membunuh anakku. Cia Gio Keng, hayo jawab mengapa engkau sampai membunuh anakku? Tidak, tidak. Aku tidak membunuhnya wajah Gio Keng menjadi pucat bukan main karena dia tidak mengira bahwa Hang Ing akan dibunuh orang pada malam hari itu juga setelah dia pergi meninggalkan rumahnya. Hem, membohong pun tidak ada gunanya, lebih baik berterus terangkuk Beng lama berkata lagi dengan nada penuancaman. Melihat ayah mertuanya kelihatan tidak sabar lagi itu, Kun Leong merasa khawatir dan dia langsung berkata, Gio Keng, di antara kita semua terdapat hubungan yang amat erat, bahkan ayah mertuaku adalah guru dari adikmu. Oleh karena itu, sebaiknya kalau engkau ceritakan dengan jelas apa yang telah terjadi antara engkau dan mendiang istriku. Li Kongtek melihat kebijaksanaan ini, maka dia pun menjurah ke arah Kok Beng lama sambil berkata, Harap lo Ciam Pue dan saudara Kun Leong suka duduk di dalam agar dapat kita membicarakan urusan ini dengan baik. Akan tetapi dengan sepasang mete melotot dan lambayan tangan tidak sabar, Kok Beng lama membentak, tidak perlu. Hayo cepat ceritakan. Gio Keng adalah seorang wanita yang berhati keras dan tidak mengenal takut. Melihat sikap kakek itu, dia pun menjadi sangat penasaran dan segera dia menceritakan tentang pertemuannya dengan Yapin Hang di tempat pesta dari Fo Ali. Setelah menuturkan peristiwa itu panjang lebar, dia mengakhiri dengan ucapan marah kepada Kun Leong. Kau pikir saja, Kun Leong. Adikmu menghina aku di muka umum, menghina Bun Hou seperti itu. Kalau tidak ada suamiku yang mencegah, tentu antara aku dan adikmu sudah terjadi pertempuran di tempat pesta itu. Hati siapa yang tidak menjadi marah? Adikku, Tia Bun Hou direncanakan akan dijodohkan dengan adikmu, akan tetapi adikmu itu malah menghina adikku di muka umum. Karena itu aku lalu mengunjungimu di lengkok dengan maksud untuk menegur agar kau dapat menghukum adikmu yang lancang mulut itu. Akan tetapi engkau tidak ada, dan aku dalam kemarahanku memaki-maki engkau dan adikmu. Istrimu membela dan kami bertempur. Hem, dan kau mengandalkan kepandainmu membunuh anakku kok deng lama membentak. Tidak, aku tidak membunuhnya. Gio Keng membalik, menghadapi kakek itu dan balas membentak. Gio Keng, dua orang pelayan ini menjadi saksi betapa engkau dan Hang Ing bertanding, bahkan mereka pun roboh pingsan kau pukul, dan anakku, Mei Lan, mengapa pula dia lari dan sampai sekarang belum kembali Kun Liong menuntut. Gio Keng teringat akan hal itu. Dia merasa bersalah akan tetapi dengan terus terang dia berkata lantang, karena hatiku panas sekali dan engkau yang menjadi orang yang ku cari tidak ada, maka ketika anakmu itu hendak membela ibunya, aku terlanjur mengeluarkan kata-kata bahwa dia bukanlah anak kandung isterimu. Anak itu lalu melarikan diri. Ahun Liong berseru dan mukanya menjadi merah. Kau benar-benar keterlaluan sekali, Gio Keng. Anak itu tidak bersalah apa-apa dan istriku pun tak berdosa, kenapa engkau? Aku tidak membunuhnya. Dia memang roboh dan pingsan, aku lalu pergi, tetapi aku tidak membunuhnya. Dia bohong hirma menudingkan telunjuknya. Tidak ada orang lain di rumah itu, dan setelah kami berdua pingsan, begitu kami sadar kami melihat Nyonya telah tewas. Siapa lagi kalau bukan dia yang membunuhnya? Engkau wanita kejam sekali hirma lalu menangis. Tia Gio Keng, engkau telah membunuh anakku, maka sudah selayaknya kalau aku pun sekarang membunuh engkau. Loh Chiam Pua, harap jangan sembelarangan menuduh. Aku memang sudah merobohkannya sampai pingsan, akan tetapi aku tidak membunuh Hang Ing. Sampai mati pun aku tidak akan mengaku, karena aku memang tidak membunuhnya. Kok Beng lama sudah bergerak ke depan, akan tetapi Kun Liong cepat menghadang di depan ayah mertuanya itu sambil berkata, harap Gak Hu bersabar. Ketarat. Anakku dibunuh orang dan kau minta aku bersabar. Gak Hu, saya percaya bahwa Gak Hu tidak akan bertindak ceroboh sehingga mempersulit persoalan ini. Biarpun saksi-saksi memberatkan dan keadaannya seolah-olah Gio Keng yang membunuh istri saya, akan tetapi Gio Keng tidak mengaku dan bukti pun tidak ada. Apabila sekarang Gak Hu membunuh dia, bukankah keadaan menjadi berlarut-larut? Ingatlah, dia adalah putri ketua Cien Ling Pai. Aku tidak takut. Biar ketua Cien Ling Pai dan senenek moyangnya maju semua, aku tidak takut membalas kematian anakku. Gak Hu, ingatlah. Lo Ciam Pua Cia Keng Hang adalah orang yang berjiwa besar, seorang pendekar yang terkenal amat bijaksana dan budiman. Sedangkan Bun Hou ialah murid Gak Hu sendiri, bagaimana Gak Hu kini akan membunuh kakaknya begitu saja? Sebaiknya kita bersikap bijaksana, mengajak Gio Keng untuk menghadap ke Cien Ling Pai. Di sana barulah kita minta keadilan dan saya percaya bahwa Cialo Ciam Pua tentu akan memberi keputusan yang seadil-adilnya. Reda juga kemarahan Kok Beng Lama. Dia mengangguk sambil menarik napas panjang. Omonganmu benar juga. Hayo kita bersama ke Cien Ling Pai menuntut keadilan. Gio Keng, ku harap engkau suka ikut bersama kami ke Cien Ling Pai menghadap ayahmu supaya persoalan ini dapat diputuskan dengan seadil-adilnya, Kun Liong berkata kepada Glock Keng. Akan tetapi Gio Keng memandang kepadanya dengan marah. Aku tidak sudi. Aku tidak bersalah, dan aku tidak sudi menjadi tawanan. Aku akan menghadap sendiri kepada ayah kalau perlu. Gio Keng, kalau begitu engkau tidak ingin membereskan persoalan. Kun Liong, yang mati adalah istrimu, maka engkau lah yang mempunyai persoalan. Aku tidak membunuh istrimu, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Hem, perempuan galak ini harus dipaksa Kok Beng Lama membentak marah. Memang watak Kok Beng Lama dan Cia Gio Keng sama kerasnya, maka jika keduanya dipertemukan sebagai flak yang bertentangan, Tentu saja terjadi geger. Bagus. Hendak kulihat siapa yang akan berani memaksaku Gio Keng sudah meloncat ke belakang sambil menghunus pedangnya. Pedang Gin Hwe Akyam mengeluarkan sinar putih berkilat ketika dicabut. Bocah sombong dan keras kepala Kok Beng Lama langsung menerjang ke depan, menggerakkan kedua tangannya. Gio Keng, yang sudah marah cepat menyambut ia dengan pedang dikelebatkan. Gio Keng, jangan kun liong sudah mencegah, akan tetapi terlambat karena wanita itu dengan penuh kemarahan telah menyerang dengan pedangnya, menyambut terjangan Kok Beng Lama dengan sinar pedang bergulung-gulung. Akan tetapi Gio Keng tidak tahu akan kesaktian kakek raksasa itu. Biarpun usia kakek ini sudah 80 tahun lebih namun tenaganya tidak menjadi berkurang, bahkan tubuhnya menjadi kebal. Pedang Gin Hwe Akyam yang merupakan pedang pusaka tajam dan ampuh itu disambut begitu saja dengan tangannya sehingga Gio Keng menjadi terkejut sekali. Tak tak, plak. Gio Keng terhuyung ke belakang ketika pedangnya tertangkis oleh lengan tangan Kok Beng Lama. Tangannya yang memegang pedang tergetar hebat dan dia terkejut bukan main. Pada saat itu Kun Leong yang khawatir kalau-kalau ayah mertuanya yang keras hati itu membunuh Gio Keng, sudah mendahului Kok Beng Lama, meloncat ke arah Gio Keng, dan mencengkeram ke arah pundak wanita itu. Kun Leong, berani engkau menghinaku Gio Keng mementak kemudian pedangnya berkelebat membabat learah lengan pendekar itu. Namun itulah yang dikehendaki oleh Kun Leong. Cengkeramannya tadi hanya merupakan pancingan saja supaya wanita itu menangkis dan menggerakkan pedang. Begitu pedang berkelebat, Kun Leong sudah menggerakkan tangannya dengan cepat sekali, lebih cepat dari pedang itu, dan dengan tenaga pekinci yang dia menggetarkan siku kanan Gio Keng sehingga wanita itu menjerit dan pedangnya terlepas karena lengannya mendadak terasa seperti lumpuh. Kemudian sebelum Gio Keng dapat mengelak, Kun Leong telah menotok pundaknya dan Gio Keng menjadi lemas, tentu roboh kalau saja tidak cepat disambut oleh tangan Kun Leong. Lepaskan istri Kuli Kong Tek yang melihat istrinya dirobohkan, sudah mencabut pedang Ginhang Kiam yang juga bersinar pelak, melompat dan menerkam ke arah Kun Leong dengan tusukan pedangnya. Akan tetapi dari samping menyambar angin dasyat. Ternyata Kok Beng Lama sudah menggunakan kekuatan singkangnya untuk mendorong dari samping. Pukulan ini biarpun hanya dilakukan dari jarak jauh, tapi sedemikian hebatnya sehingga tubuh Likong Tek terlempar dan pedangnya terlepas, orangnya terbanting dan tingsan. Mari kita pergi, Kok Beng Lama berkata. Kun Leong memondong tubuh Gio Keng dan pergilah dia bersama Kok Beng Lama, diikuti oleh Huma dan Giam Tun dua orang pelayannya itu. Ayah, Ibu, Ibu kemana? Dua orang anak kecil, Li Song dan Li Chiausi, berlari-lari keluar dari dalam rumah dan melihat ayahnya menggeletak di atas tanah di halaman depan. Mereka cepat berlutut dan mengguncang-guncang tubuh ayahnya sambil memanggil-manggil. Tidak lama kemudian para pelayan dan tetangga mereka berlarian keluar dan segera mengangkat tubuh Likong Tek masuk ke dalam rumahnya. Sesudah siuman dari pingsannya, Likong Tek hanya menggelengkan kepala terhadap pertanyaan para pelayan dan tetangga. Dia merasa khawatir sekali terhadap keselamatan istrinya. Karena itu, setelah dia menyerahkan kedua orang anaknya dalam asuhan para pelayan, suami yang gelisah ini lalu membawa pedannya dan berangkat menyusul ke Cien Lingsan. Hukum karma merupakan sebab dan akibat yang saling membelit, merupakan meter rantai atau lingkaran setan yang tidak ada habisnya jika kita melibatkan diri ke dalamnya. Suatu peristiwa yang oleh kita dianggap sebab tentu menimbulkan akibat, dan kalau kita terseret di dalamnya, akibat ini pun menjadi sebab dari akibat lain pula yang akan datang. Sebab dan akibat bersambung terus tak ada habisnya, seperti masa lalu bersambung ke masa kini memasuki masa depan, terus bersambung karena kita sendiri yang menyambungnya. Kita sendiri yang menghubungkannya. Suatu peristiwa adalah suatu peristiwa, apakah dia menjadi sebab ataukah akibat, tergantung dari kita yang menilainya. Segala sesuatu tentu saja menjadi ada kalau kita mengadakannya, menjadi persoalan atau problem kalau kita mempersoalkannya. Alangkah akan bahagianya kalau saja kita dapat menghadapi setiap peristiwa apapun, menyenangkan maupun sebaliknya, seperti apa adanya dan selesai pada saat itu juga. Bukan sebab, bukan pula akibat, melainkan hanya suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu kewajaran yang tidak meninggalkan bekas apa-apa. Chin Ling San masih diliputi keadaan berkabung, masih diliputi suasana Dukan Estapa sejak peristiwa pencurian pedang Siang Bok Yam hingga kematian tujuh orang anggota Capit Ho Hon dan seorang anak murid lain. Chia Keng Hong, pendekar sakti yang menjadi ketua Chin Ling Pai, bersama istrinya tinggal di Chin Ling San dengan hati dipenuhi keprihatinan, menanti nanti datangnya berita dari putera mereka, Chia Bun Ho, bersama empat orang murid kepala, yaitu empat orang dari Capit Ho Hon yang melakukan penyelidikan secara terpisah, mencari lima bayangan dewa yang sudah melakukan pencurian pedang dan pembunuhan itu. Istri ketua Chin Ling Pai itu, yang bernama Siai Biao Weng, meskipun sudah berusia 60 tahun namun masih ada sisa kekerasan hatinya dan merasa tidak puas mengapa suaminya tidak bersama dia melakukan penyelidikan sendiri, namun membiarkan putera mereka yang belum berpengalaman itu pergi melakukan penyelidikan. Istriku, tidak semestinya kalau kita berdua yang sudah tua mencari permusuhan, Chia Keng Hong menghibur istrinya. Siapa mencari permusuhan? Kita tinggal dengan tenteram di sini, orang lain yang datang membunuh anak murid kita dan mencuri pedang pusaka. Mereka lah yang telah mencari permusuhan, bantah istrinya. Chia Keng Hong menarik napas panjang dan mengangguk-angguk. Aku tahu, akan tetapi aku mempunyai perasaan bahwa lima bayangan dewa itu tentulah ada hubungannya dengan musuh-musuh yang telah kita basmi di masa yang lalu. Kalau tidak ada dendam sakit hati, tidak mungkin mereka itu tanpa suatu sebab melakukan perbuatan keji itu. Aku sudah merasa menyesal sekali mengapa di waktu muda dahulu aku terlalu mengandalkan kepandayan, menanam bibit permusuhan dengan banyak orang sehingga kini setelah tua, aku dimusuhi orang. Hem, apakah setelah tua engkau menjadi penakut istrinya menegur? Sama sekali tidak. Kalau aku seorang yang dimusuhi, hal itu sudah lumrah dan akanku hadapi dengan tabah karena memang sudah semestinya kalau aku yang menanam dan sekarang aku pula yang memetik buahnya. Akan tetapi celakanya, murid-murid yang tidak tahu apa-apa terseret ke dalam akibat dari perbuatanku di waktu dahulu. Sudahlah, suamiku, yang penting adalah bahwa kita semenjak muda dahulu sampai tua sekarang berada di sihak yang benar. Kita membasmi orang-orang jahat biar mereka itu akan mendendam sakit hati dan melakukan pembalasan, akan tetapi hingga mati pun kita akan terus menentang kejahatan. Bukankah itu sudah menjadi tugas seorang pendekat? Kembali ketua Chin Ling Pai itu menghela nafas panjang dan mengelus-elus jenggotnya. Memang begitulah pendirian kita. Kita selalu menganggap diri sendiri benar. Akan tetapi sayangnya, orang lain pun, termasuk orang-orang yang kita musuh itu, juga menganggap mereka benar. Siapakah yang benar jika kedua belah sihak sudah merasakan kebenaran masing-masing? Kita semua telah terseret oleh kekacauan dunia yang melahirkan semua perbuatan yang jahat, istriku. Tidak mungkin kejahatan di dunia ini dapat dibasmi dengan kekerasan, karena sebab-sebab timbulnya kejahatan itu masih tetap ada. Seribu macam kejahatan boleh dibasmi, akan tetapi seribu macam kejahatan yang lain lagi akan timbul, seperti halnya penyakit. Penyakit yang telah timbul dapat saja diobati dan disembuhkan, namun penyakit-penyakit lain akan bermunculan dan perang terhadap penyakit tidak akan pernah habis, seperti juga perang terhadap kejahatan. Tidak, istriku, kejahatan tak akan pernah habis selama kejahatan itu dapat memasuki hati siapapun juga. Yang hari ini baik mungkin besok menjadi jahat, sebaliknya yang hari ini jahat, besok mungkin menjadi baik. Kejahatan seperti penyakit, dan orang yang melakukan kejahatan seperti orang yang sedang sakit, Tentu saja orang sakit bisa sembuh, sebaliknya, yang waras pun bisa saja jatuh sakit sewaktu-waktu. Jadi engkau hendak mengatakan bahwa orang-orang seperti kita ini pun sekali waktu bisa saja jatuh sakit, maksudmu menjadi jahat? Kenapa tidak, istriku? Kejahatan hanya suatu penyelewengan, bukan milik orang-orang tertentu, seperti juga penyakit, siapapun bisa saja terkena bila tidak waspada. Siapapun bisa menyeleweng dari kebenaran kalau terdorong oleh sebab-sebab dari kejahatan. Dan apakah sebab kejahatan, suamiku? Engkau bicara seperti bukan seorang pendekar saja, seperti seorang pendeta. Air, pendekar maupun pendeta pun hanya manusia-manusia biasa saja yang tak akan terluput daripada ancaman penyakit itu. Penyebab semua kejahatan sumbernya berada di dalam diri sendiri, istriku, didorong oleh nafsu-nafsu berupa kebencian, kemarahan, iri hati, dendam yang kesemuanya akan menyarat kita ke dalam lembah pertentangan dan permusuhan, maka timbul perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan karena ini, oleh yang dirugikan disebutlah kejahatan. Oleh karena itu, baik dia pendekar maupun pendeta, setiap saat dapat saja kejangkitan penyakit itu kalau dia tidak waspada setiap saat terhadap dirinya sendiri. Percakapan mereka terpaksa berhenti pada saat seorang anak murid Chin Ling Pai dengan sikap tegang melaporkan bahwa di luar terdapat tamu-tamu yang ingin bertemu dengan ketua Chin Ling Pai dan istrinya. Melihat sikap anak murid yang mukanya agak pucat dan sinar matanya mengandung ketegangan itu, Tia Keng Hang cepat-cepat berkata kepada istrinya, Mari kita keluar. Si Ae Biao Weng sudah mengenal benar watak dan sikap suaminya, maka begitu suaminya mengeluarkan kata-kata itu, dia pun segera menjadi waspada karena tentu ada sesuatu yang menegangkan hati suaminya. Tanpa banyak cakap dia mengikuti suaminya keluar menyambut tamu yang sudah berada di ruangan depan dan agaknya sudah dipersilakan duduk oleh anak murid Chin Ling Pai yang menjaga di luar. Begitu mereka keluar, Kun Leong telah membebaskan totokan pada tubuh Gio Keng dan Nyonya ini terhuyung-huyung Yang memanggil ayah bundanya, menjatuhkan diri berlutut, dan berkata dengan suara terisat, Ayah, Ibu, mereka telah menghinaku. Melihat puterinya berlutut dan menangis, Biao Weng menjadi kaget sekali. Nenek ini juga berlutut dan merangkul puterinya. Keng Ji, apa yang terjadi akan tetapi Gio Keng tidak dapat mengeluarkan kata-kata karena dia sudah menangis terseduh-seduh. Chia Keng Hang yang melihat bahwa yang datang adalah Heap Kun Leong dan Kot Beng Lama bersama dua orang yang kelihatannya sebagai pelayan biasa, menjadi terkejut dan juga terheran-heran. Cepat dia menjurah dengan hormat kepada Kot Beng Lama sambil berkata, Kiranya lo suhu Kot Beng Lama yang datang dan engkau Kun Leong. Agaknya ada urusan yang sangat penting sekali sehingga mengejutkan kami. Apakah yang sudah terjadi? Kun Leong tak mampu menjawab. Berhadapan dengan pendekar sakti yang dihormat dan dijunjungnya tinggi itu, dia menjadi sungkan sekali sehingga tidak berani bicara. Kot Beng Lama yang berkata, Hem, urusan yang amat buruk, Chia Tai Hiap. Harap kau tanyakan kepada puterimu itu saja. Makin terkejutlah hati Chia Keng Hang melihat sikap Kun Leong dan mendengar jawaban Kot Beng Lama itu, maka dia pun menoleh kepada Gio Keng yang masih menangis di punda ibunya. Gio Keng, apa yang sudah terjadi? Hayo jawab Keng Hang berkata kepada puterinya yang masih menangis. Ayah, Gio Keng menjawab tanpa mengangkat mukanya dari punda ibunya. Mereka telah menghinaku, mereka telah menawanku dengan kera kekerasan, membawaku ke sini dengan kekerasan dan dengan paksa. Mereka menotoku dan menyerepku ke sini, Ayah, mereka betul-betul telah menghinaku dan menuduh aku menjadi pembunuh Gio Keng menangis lagi. Mendengar ucapan puterinya ini, seketika siya diawaweng bangkit berdiri dan melepaskan rangkulan puterinya. Mukanya menjadi merah, sepasang matanya bersinar-sinar laksana mengeluarkan api dan dia memandang berganti-ganti kepada Kun Leong dan Kok Beng Lama seolah-olah kedua orang itu hendak ditelannya. Keparat siya diawaweng sudah berseru dengan kemarahan meluap-luap. Sungguh tak memandang sebelah macu kepada Ayah dan Ibu Chia Gio Keng, berani benar bersikap sewenang-wenang dan menghina anakku. Kok Beng Lama, apa artinya ini? Kun Leong, apakah hengkau hendak menantang kami nyonya tua itu sudah marah sekali dan kalau saja lengannya tidak dipegang oleh suaminya, agaknya dia sudah menerjang maju dan menyerang kedua orang itu. Supek, dan Supek Bo, Wak Guru, saya, istri saya, Kun Leong tidak sanggup lagi melanjutkan karena dia menjadi gugup sekali. Memang dia tahu bahwa perbuatan mereka memaksa Gio Keng ke Chin Ling Pai adalah sebuah penghinaan, akan tetapi hal itu dilakukannya untuk mencegah Kong Deng Lama membunuh Gio Keng. Memang sukar bagi dia menghadapi Kok Deng Lama yang keras hati dan kini menghadapi Ibu Gio Keng yang tidak kalah galaknya. Hayo Lekas katakan. Mengapa kalian menghina Gio Keng? Apa hubungannya dengan istri Musye Biao yang membentak, makin marah. Istri Teo Chu, mati terbunuh. Chia Keng Hang terkejut sekali mendengar itu dan mukanya berubah, pandang matanya ditujukan kepada Kun Leong dengan penuh ibadah dan alisnya berkerut. Terima kasih telah menonton!